Intro Kembali lagi bareng gue Arya Dan juga sekarang kita mau ngomongin film bencana alam yang seru ya Yang udah ditunggu-tunggu nih di komen Mana nih review Review-review film Review tornado Film berjudul twisters Tapi mungkin kalian familiar ya Karena film ini pernah ada dulu Tahun 9 Dulu Dulu Iya bro 96 itu berarti Zaman Sidul Zaman Sidul Wajuh lama banget anjir ya 90 Pokoknya satu generasi lah sama Independence Day Iya bener Roller numeric Dan gue juga nontonnya di layar emas dulu RCTI Ketika blockbuster tuh belum superhero Iya bener Seru-seru kan Volcano, Deep Impact, Armageddon Iya bener-bener Udah bosen nih penjahatnya misalnya Rusia Iya Atau dari mana gitu Cari aja apa gitu ya Amerika lawan bencana alam Iya bener Film barunya ini Ya meskipun bukan sequel Emang ini Lebih reminiscing ke film lamanya aja ya Karena gak ada karakter dari film pertamanya sama sekali Ini jadi kayak film baru tapi ngingetin dulu juga ada loh film ini gitu Ya remake lah versi Ya kayak remake Atau ya kayak emang Ya versi baru aja Versi modern aja Versi modern aja Twister itu salah satu film film 90an selain Independence Day ya Iya Dua film yang bikin gue suka sama film Iya Bener-bener Twister tuh Iya The real blockbuster Gua dulu tuh nyari-nyari VCD nya kalo gak salah Ke mall yang eh ke mall yang sekarang udah gak ada gitu Golden Truli kalo tau Oh iya tau dong Golden Truli ada gitu Kan udah gak ada sekarang Dulu ada Deket rumah Golden Truli kan ada juga disana Iya di Masar Baru Iya ada Iya ada Iya disitu gua nyari-nyari Ada toko film kan Engga toko musik dan ada film Pokoknya gua disitu beli kaset metal disitu Beli VCD disitu Nemu lah Twister dan Independence Day Intinya nonton ini tuh ya emang Ngingetin lagi gitu ya Serunya nonton film blockbuster Tahul 90an Karakter-karakternya juga seru sih Asik menurut gua Karakter-karakternya Betul Iya kan Manusia lah Iya karakter-karakternya gitu ya Disini kan ada Daisy Edgar John Ada Glenn Powell gitu kan Dua karakter utamanya Asik banget Asik banget Kayak dulu ngeliat Ya karakter dua karakter sama Cewek-cewek juga sama Nanti dipisah tim juga Iya Akhirnya join Jin forces Iya Disini sama kan Scientist yang ada Apa NASA Ada ini Nanti kan Lawan Ini Orang-orang Orang-orang Redneck Warga Warlock Karakter-karakternya itu bagus mungkin Karena pengaruh Sutradaranya Ya bener Sutradaranya kan ini Lee Ishak Ceng Iya Yang bikin main nari Iya kan Tentang manusia Kaget gua juga sih Anjing sutradara Film Family Indie Loki Anjing bikin langsung Film Selanjutnya yang gini Blockbuster Blockbuster kan Budget gede gitu ya Sama kayak si Yang bikin Nomadland Iya Kelocau Kelocau ya Waktunya untuk ngejalin hubungan si karakter-karakternya Chemistry Chemistry itu dapet banget Chemistry itu kayak gak disiasiakan gitu waktunya Dimana itu ada tuh langsung Masuk-masuk Walaupun template ya Kayak Awal-awal benci Iya Bener-bener Ngeselin banget sih Si Grant Powell kan Koboy-koboy Ngehe-ngehe gitu kan Melihat Ini dari covernya dulu nih Iya bener-bener Koboy Ngehe Nge-belagu Gedeg lah ya Gedeg Padahal sebenernya gak gitu Salah paham Bener Tapi menarik Jadi karakter-karakter tuh punya karakteristik gitu loh Iya Havi Itu juga template tapi pas Masuk men Iya Sama Ya dulu gue teman tapi sekarang bisa Sudah berubah Tidak berubah Tapi nanti tetap balik lagi Iya Itu juga Jadi nanti tuh pas Semuanya bergabung seru Iya bener-bener Seru Jadi ada motivasi yang bikin kita tuh Wah Seru banget gitu Dan ya emang pemilihan Glenn Powell sama Desi Edgar Jon juga Nambah Ngaruh sih menurut gue Jadinya emang Ya Glenn Powell emang lagi naik down kan Lagi sering main gitu Top Gun Bener-bener Ya kan terus film romkom Kan di Top Gun gitu kan Iya kayak gitu-gitu kan Dia ngeselin banget kan Terus si Desi Edgar Jon yang emang ya lagi rising juga gitu Gue suka sih dia Udah cantik terus ya kayak emang innocent gitu kan Cocok Cocok aja jadinya seru sih Cocok Jadi fragile nya ada Tough nya ada Iya kayak gitunya ada Pinter nya ada Keliatan gitu kan Dan yang gue suka Karakter berdua ini Dari awal gak di push untuk langsung kayak Cinta Romance Iya Romance Itu yang gue suka Jadi gak kayak langsung Ayo loh lu harus Jadian Maksudnya emang ntar akan ada di akhir banget Tapi kan Gak ada tuh pak adegan Tau-tau dia Dateng kan Lampu kamu mati ya Gak ada pak Gak ada kayak gitu pak Ini gue bawa-bawa lamp Gak ada gue bawa-bawa lamp Gak ada Jadi gue suka tuh Maksudnya di perlakukannya Udah gue ngalir aja Cinta tumbuh bersama tornado Sialan Ironi sih sebenernya Ada proses Ada bencanaan Semuanya ada proses Kemisterinya ada proses Cintanya ada proses Konfliknya ada proses Kalau yang udah pernah nonton film pertama Dan berulang-ulang ya Gue nonton Wah ini mah kayak yang pertama Ini kayak yang pertama Scientist versus Scientist Apa Udik Iya Scientist Udik Scientist Scientist inilah Dari Youtube lah Livestream Youtube Kekinian banget Oh iya 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 Relate 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 Sekarang kan orang suka konten yang adrenalin ras gitu kan Yang ngeri Yang seru kan Yang seru Kan gak seru kalo si Si hafi Timnis hafi itu kan Boringan gitu ya Ini kayak gini By the book aja lah Oh ini kan Pake roket Ini ada entertainmentnya gitu Entertainmentnya emang dari pihak mereka tuh Bener Ini seru sih Maksudnya gue Maksudnya gue Kayak pengen masuk ke tengah aja gitu ya Kayak gue nemu Indomirawan Wah ini Indomirawan Yang gue cari-cari Dan ya efek visualnya juga oke sih menurut gue ya Cukup 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 Tidak harus gimana-gimana juga Bener Nanti kayak di trailer misalkan yang kena api Itu juga yaudah segitu aja gitu Cukup Cukup untuk memperlihatkan Gue sih nunggu-nunggu Ada Godzilla apa gimana Namanya juga blockbuster ya Dramatis Dramatisasinya kadang lebay Tapi lebaynya ya cukup Iya bener Harus gitulah blockbuster mah Tidak dirumput mulu gitu Harus epic men Harus epic Walaupun ada hari kan tiba-tiba ngeliat kelomprenang Ngumpet di bawah Ada cuak Ada aja ini Nggak apa-apa Nggak apa-apa Namanya juga blockbuster Tapi kan seru Walaupun naik truk gitu ya Mendekati tornado Wipernya masih nyala aja gini Anjing Rumah pada terbang ya Keisel rumah Orang-orang pada ketarik ya Wiper Masih gini-gini Anjing Ini wipernya dari baja gue Ini karena ini adalah Iklan terselubung Iya iklan Ini adalah iklan mobil Dodge Sudah Amerika itu selalu ya Angkat semua pada terbang mobil Kecuali mobil Kecuali mobil Mobil scientist kan Dodge tuh semua Yang redneck nya itu Nah itu Kalau mau produk placement tuh kayak gitu Untuk memperlihatkan Betapa bagusnya produk gue Udah kena tornado di tengah-tengah Kebolak ya Masih hidup Masih hidup Bangsa Ini iklan selama 2 jam Iklan blockbuster Ya tidak mendistraksi gitu Bener Mau ini memang iklan tongga Ya seru-seru aja gitu Iya asli Bener-bener Ini tuh Ya kalau pengen ngulik lagi mah Bisa lah keliatan yang gitu-gitu Seru lah Tapi seru tetep men Jadi ya Nambahin S itu Tidak asal S pak S nya itu adalah Seru Iya Bukan jamak lagi ya Seru Bukan karena memang banyak twister nya Seru Seru S nya itu seru Di sini ya meskipun Istilah-istilah ilmiah yang mereka omongin Gue gak paham sama sekali Gue bodo amat sih Pertama juga ada Iya sama Ngomongin doroti ya Dulu kan ngomongin doroti ya Wah itu ilmiah banget Tapi gue bodo amat lah Apakah dulu masih kecil ya nontonnya ya Di sini Meskipun kita udah gede Tetep masih gak ngerti Anjing ini ngomongin apa sih Anjing Masih gong sih Tapi yaudah biarin aja dia ngomong gitu Iya Kayak bodo amat gitu ya Kayak bodo amat Udara lembab ini naik ke atas Bangsa apalah Yang Yang Nanti proses biar tonanya hilang kan Ini ngomongin apa Anjing Apalagi gue anak IPS kan Makin bego aja Anjing Tapi yaudah lah Yang penting Intinya dia punya tong Isinya pasir Harus naik aja ke atas Iya Seenggaknya ada penjelasan Iya Mau penonton ngerti atau enggak gitu Mau yang matematikanya Kayak gue merah gitu Iya Bodoh amat anjir Karena gue mah menunggu tornadonya Iya Dan film ini deliver lah pokoknya soal tornado Dan itu kan salah satu proses Iya bener Enggak ujung-ujung Ini ada rumusnya nih Ya mungkin Rumusnya bener Sebelum gue nonton ini ya Malamnya itu gue nonton di youtube live Ini pak Tornado pak Oh ada Ada pak Ada kayak si pawang itu live stream Iya Jadi buat cara agak ngejin Kayak weather channel Apa Channel cuaca Tapi live stream gitu lah Ada youtube channelnya Iya Jadi emang Amerika sekali guys Emang lagi Sekarang lagi musim tornado Pas banget Film ini rilis emang lagi Iya Musim tornado Pesan-pesan kemanusiannya ada Bagus banget sih Iya kan Dari udah chaos-kaos gitu tetap gitu ya Ini nih Ada yang nge-nge-nge-nya lah ya Gitu kan Dan apa yang harus diperbuat Itu juga bagus Gue seneng lah Kalau blockbuster itu ngasih hati Bener Ini ada Makanya si sutradara minari ini Mantep lah Karena udah biasa lah Bikin film Heartwarming gitu lah ya Yang bikin Anget-anget gitu Langsung aja nonton ya Mumpung ada di bioskop Kalau ada di IMAX Nonton gih sana di IMAX ya Meskipun balik lagi Ini bukan format IMAX ya Oh iya IMAX ya Kemarin kita nonton Kita nonton kemarin IMAX Tapi emang bukan format IMAX Jadi ya Buat pengalaman maksimal aja Ya buat nambah aja lah Ya kita skor dulu pak Berapa nih untuk twisters Dari gua 8 lah Sama Gua juga 8 lah ini mah Solid 8 8 Karena emang Yang lu cari gitu ya Di sebuah film blockbuster Ada semua disinilah gitu Liat real mah kayak Ya biasa aja gitu Iya Tapi ternyata Mas udah nonton ternyata Asik ya Ternyata mengembalikan Keseruan blockbuster Yang gua Kangenin gitu Ya ini film-film kayak gini Ini justru yang bikin gua suka Cinema gitu Dulu-dulu Gitu Sebelum gua kenal-kenal Film-film yang aneh-aneh Yang art house Kalau kalian udah nonton twisters Yang seru ini Silahkan komen Di bawah ya Dan kalau kalian pengen Review juga bisa ke Scorefilm.com Mantap ya Langsung sana Isi Dan kasih review singkatnya Bisa di sana ya Seperti biasa jangan lupa untuk Like, share, subscribe Cinecrip Follow Cinecrip di Medsos Join membership Cinecrip ya Thank you yang udah join Dan kalian juga bisa follow Rangga Dimana? Di Club Anchor Yes Di IG ada Di Spotify ada Di Karyakarsa ada Wih ada yang baru Di Karyakarsa ya Sikat guys Semoga kita Akan ketemu lagi Dengan Twister 3 ya Gak tau kapan Twisters S nya 2 Twisters Gitu kali ya Gak tau Oke sampai ketemu lagi Bye bye